Terima kasih telah menonton Terima kasih Rasaannya gitu Terus harus ngapain gitu Apa ya Kalau misalnya dimana-mana Dimana-mana saya ada Pasti ditanya Orang mana Orang mana kan Orang balai endah Banjir Oke lah kita bahas lah Sebenernya apa ya Banjir ini memang Sudah terjadi dari awal Kabupaten Bandung Ibu kotanya itu Ada nih deh Kalau Jadi memang udah Beratus-atus tahun lah Adanya kayak gitu Terus terkait tanggapan saya Kayak gimana Itu memang sudah Apa ya Itu memang sudah Menjadi Masalah yang memang Mengerak dan sulit Untuk dihapuskan Dengan berbagai Kebijakan Dengan berbagai Apa namanya Inovasi-inovasi Adanya kolam retensi Jadi gini man Disana itu Kan asalnya banjir nih Banjir Nah Rumah yang disini Ada rumah Sebelah sini Sekitar Kurang lebih 4 km 3 km 4 km Itu dibongkar Semuanya Terus dibikin kolam Jadi air itu Masuk ke sana Kayak gitu Jadi udah Udah ada lah Inovasi-inovasi Yang memang Apa namanya Yang memang Berusaha untuk Menghapuskan banjir Menghilangkan banjir Cuman pada akhirnya Ada lagi Ada lagi Kayak gitu Jadi ini sudah Menjadi masalah yang Kompleks Kayak gitu Tapi itu sebenarnya Untuk menangani banjir nih Itu kewenangan Pemerintah Kabupaten kah Atau provinsi Atau bagaimana nih Kalau misalnya Kewenangan Terkait kewenangan Awalnya memang Selalu dilimpahkan Kepemerintah kabupaten Cuman sejauh ini Bapak Gubernur pun Ikut turun Sebelum Bapak Gubernur Pak Presiden pun Ikut turun Terkait citarum-harum Karena citarum itu Memang dari Dari atas Sampai bawahnya Meliputi beberapa Daerah Makanya Pelibatan ini Harus ada integrasi Dari pusat maupun daerah Kayak gitu Cuman dirasa Memang ketika ada Dari pusat nih Ada dari pusat A misalnya Kebijakan A aja Kebijakan citarum-harum Baru aja Sampai bawahnya Mengikuti Kayak gitu Jadi Kalau misalnya Berbicara Otonomi daerah Khususnya pemerintahan Kabupaten Bandung Di daerahnya itu Dirasa kurang Kurang worry lah Kurang worry terkait hal itu Makanya Karena Karena terlalu lama sih Menurut saya Jadi gak worry Ketika dari pusat turun Baru semuanya bergerak Semuanya berintegrasi Sampai tau gak KKN KKN itu semuanya Dialihkan ke citarum KKN itu semuanya Dialihkan ke citarum Tapi pada akhirnya apa Sampai sekarang pun Banjir masih jadi masalah Kayak gitu Terus kemarin Lihat juga Cheryl tuh kan Jadi volunteer Di Balai Enda Nah itu kan Terjun langsung Gitu kan Berkomunikasi Dengan masyarakat Gimana sih sebenarnya Keinginan masyarakat gitu Untuk Balai Enda sendiri Yang terus menerus banjir Sebenarnya Dari masyarakat Balai Enda itu Kecamatan Balai Enda Yang mana meliputi Dari lima kecamatan Dan tiga desa Semuanya itu Ingin banjir ilang Pada dasarnya itu Keinginannya itu Kepentingannya itu Makanya Selalu mengeluh-geluh Gimana ini solusinya Gimana ini solusinya Banyak protes yang dilakukan Dan lain-lain Ketika saya datang ke sana Mereka itu sudah Malah jadi terbiasa Malah jadi terbiasa Namun tetap ada tuntutan Untuk menghilangkan ini Namun dibalik kebiasaan itu Mereka Yang saya lihat Ketika adanya banjir Jadi mental peminta-minta Maksudnya gimana Kalau misalnya ada banjir Mereka itu malah jadi Minta sumbangan Minta sumbangan Dan lain-lain Padahal Sejauh itu Mereka masih bisa kerja Dan lain-lain Cuma juga ada yang dimanfaatkan Oleh oknum Ketika banjir Diambil uangnya Di monopoli Dan lain-lain Bantuan di monopoli Dan lain-lain Pada akhirnya Warga-warga yang lain Tidak dapat Kayak gitu Jadi keluhannya itu Selama pencapaian Untuk penghilangan banjir Solusi untuk Apa namanya Supaya hilang ini banjir Dalam perjalanannya pun Perlu dipikirkan Masalah perutnya Masalah ekonominya Dan lain-lain Karena apa Harga tanah disana turun Rumah dijual pun Untuk pindah Jadi gak bisa man Jadi misalnya nih Saya rumah kebanjiran Terus Setiap hujan kebanjiran Hujan kebanjiran Hujan kebanjiran Tapi Mau pindah nih Mau pindah Harga tanah disitu murah Harga rumah disitu murah Makanya Mau kemana Mau ngapain Nah dari masalah itu Ada gak sih Kebijakan yang keluar Baik dari pemerintah Kabupaten Atau provinsi Untuk menangani Masalah itu Sejauh ini Sejauh ini Terkait kebijakan Terkait kebijakan Khususnya kebijakan publik Yang memang dikeluarkan Oleh pemerintah Kabupaten Itu tidak Tidak apa ya Tidak menyeluruh Tidak konferensi Menurut saya Menurut saya pribadi Ini perspektif pribadi Kenapa? Karena Yang tadi Yang tadi dibicarakan Hanya disampaikan Atau dilaksanakan Ketika pusat sudah turun Dan kebijakan Yang paling terlihat itu Ketika adanya Citarum-harum Dari Presiden Jokowi Dodo Ketika sudah keluar itu Pemkep tinggal meneruskan saja Pemkep tinggal meneruskan saja Pada akhirnya Ya itu tadi Tidak ada kebijakan baru Yang dikeluarkan pemerintah daer Jadi sampai saat ini Belum ada kebijakan baru? Belum Saya rasa belum Dan memang Sepengetahuan saya belum Jadi Sekarang itu malah Ke sektor yang memang UMKM Pengembangan kopi Kan kopi Jawa Barat Lagi bagus tuh Jadi kesitu Untuk banjir Ya apa namanya Berusaha Dikurangi saja dampaknya Kayak gitu Terus Sarwo kan Di Balai Enda itu Untuk mengurangi dampak Dari banjir sendiri Langkah Sarwo nih Gimana? Sebenarnya Langkah saya pribadi Untuk ini Untuk apa namanya Untuk masyarakat Saya gak bisa Langsung untuk Apa namanya Untuk melakukan sesuatu Membuat perubahan besar Kenapa? Karena legitimasi Atau memang Kekuatan saya Tidak sebesar Dari pemerintah Yang memang punya Legal formal Kayak gitu kan Cuman Ketika Saya punya Tanggung jawab Sebagai mahasiswa Punya tanggung jawab Punya kepekaan lah Terhadap ini Kemarin pun kita Buat apa namanya Buat bantu-bantu Ada Alhamdulillah Kemarin yang tadi Saya sebutkan Dibantu oleh Visi Punpas Dibantu oleh Padekan Terkait sembako Jadi Orang-orang yang memang Butuh sembako Yang rumahnya kebanjiran Kita kasih Sampai motor saya tuh Jibruk lah Kotor pokoknya Kotor banget Masuk ke daerah Daerah apa namanya Daerah banjir gitu Nah itu Sampai semiris itu Tapi memang rumah Syarul Ikut dengan banjir? Kalau rumah enggak Kalau rumah enggak Jadi akses Misalnya nih Dari rumah Mau ke kampus Kan lewat nih Lewat Dekolot Lewat Bojongsong Nah itu Makanya kadang Sempat dulu Pernah jadi Apa namanya Telat Gara-gara Banjir Disuruh keluar Pas bilang banjir Ternyata Ya udah gak apa-apalah Masuk aja Jadi memang Ini apa namanya Karena masalahnya Sudah mengerak Dan memang sulit Untuk dihilangkan Kecuali itu diredam Makanya ya ada toleransi-toleransi Dari dosen Kayak gitu Ya saya juga punya teman Orang Balai Indah Setiap telat Pasti saya tanya Apa banjir? Benar-benar Itu pas banget Dia pas banget Yang kelas B itu kan Yang kelas B Dia pas banget Pas posisi banjir gitu Yang saya bisa lakukan Ya tadi Memberi bantuan Supply bantuan Apa namanya Kalau bahasanya Assessment lah Assessment Gimana caranya Nge-treat Apa namanya Orang-orang yang terkena dampak Seperti apa Kalau misalnya Memang kita bisa bantu Ya kita bantu Kayak gitu Khusus anak-anak nih Anak-anak Misalnya ada trauma healing Kita main ke Apa namanya Di Polsek Balena Khususnya Polsek Balena Ada gor Nah gor itu Biasanya setiap banjir Setiap banjir itu Mereka Apa namanya Ngungsinya ke situ Nah disitu kita trauma healing Ada kayak gitu Dibantu juga sama teman-teman Dari KS KS Visip Unpas Memang ada disana Dia juga aktif Kayak gitu Jadi Visip Unpas ini Memang luar biasa Khususnya Visip ya Dari berbagai Apa namanya Dari berbagai Jurusan Kita bisa kolaborasi Semuanya sama Kayak gitu Wah keren Jadi kemarin Di rumah aja Tuh juga ya Sarul tuh melakukan Aktivitas aktifitas Alhamdulillah Meskipun di rumah Ada dampak Dan minimal orang tua saya Bisa bangga Itu Jadi ada nilai-nilai Yang didapat Meskipun saya kuliah Kuliah itu pada akhirnya Menurut saya pribadi Kuliah itu pada akhirnya Bukan bagaimana Cara kita mendapat pekerjaan Tapi bagaimana kita Perubahan pola pikir Yang kita dapat Terus apa Nilai apa Yang kita bisa Sebarkan ke masyarakat Kan kayak gitu Bukan gak Itu Pada akhirnya Ya gitulah Kegiatannya Memang padat Merayam Sama Kayak di kampus Kayak gitu Terlebih di organisasi Cuman ya itu tadi Karena terbiasa Seperti itu Ya itu jadi hobi Jadi passion lah Jadi seneng Kayak gitu Mana kapan-kapan Kali-kali main ke balenda Kita ini apa namanya Nanti saya tour guide kan lah Tour guide kan Dikentemukan juga Dengan mahasiswa-mahasiswa lain Pas banjir Pas banjir Pas banjir justru Biar lihat Nah ini dalamnya segini Nah ini dalamnya segini Waktu itu juga ada teman-teman Yang main kesana Pas turun ya Pas turun Ada tuh Apa namanya Plang Plang rawan banjir Saya bilang disini Disini tuh seler Pada gak percaya Pada gak percaya Ini tuh Makanya ya main blowing lah Perubahan-perubahan yang ada Bencana-bencana yang ada Termasuk balena Sangat diberatkan sekali Apabila dihadapkan dengan covid Kemudian di Apaan dihadapkan juga Dengan kebiasaan Atau bencana Yang memang menjadi budaya Makanya kita ada kerja ekstra lah Disana Kalau di lingkungan syarkel sendiri Ini kan udah ada corona Ada banjir ya kemarin gitu Itu syarkel sendiri Gimana di lingkungan syarkel Di sekitar Sebenernya untuk Untuk banjir saja Mereka sudah capek Untuk banjir saja Sudah capek Ditambah corona Jadi tambah capek Jadi bingung Jadi bingung Ini ngapain Nah itu sih Yang saya dapat Kesan dan pesan lah Kesan dan pesan Rasa Untuk apa namanya Ketika berbicara volunteer Tadi kegiatan Yang memang Jadi tanggung jawab saya pribadi lah Secara pribadi Nah kan kalau misalkan Dari banjir itu kan Banyak belajar ya Saya juga dengar dari salunya Banyak belajar Mengenai Ini sangat Ada sanggup-sanggupnya Dengan mata kuliah kita Adanya kebijakan dari pemerintah Terus kebijakan itu Terkait kepentingan publiknya Apalagi kan Di Balai Ender itu banjir Kepentingan di sana Pasti Tadi yang disebutkan Itu kan Untuk menghilangkan banjir Nah kayak gitu Itu jadi kita lebih tahu ya Jadi benar-benar seperti Nyata gitu Kita tahu gitu Dari mata kuliah Kita tahu aslinya itu seperti apa Kebijakan pemerintah seperti apa Terus gini man Ketika berbicara Berbicara masalah Masalah itu biasanya Diangkat sebagai artikel Atau diangkat sebagai presentasi Nah kebenaran Saya disini ada mata kuliah Manajemen strategi Sama Pak Aswin Nah sama Pak Aswin itu diajak Gimana caranya kita Memecahkan masalah Dengan strategi Dengan manajemen Bagaimana kita identifikasi Masalah yang ada Pengenalan dengan masalah Seperti apa Analisis variabelnya Seperti apa Supaya masalah ini terselesaikan Nah pernah saya angkat Apa namanya Angkat banjir Ketika mata kuliah Pak Aswin Jadi Apa ya Ketika kalian Atau kita Ketika kalian atau kita Belajar Di administrasi publik Khususnya yang memang Beraktifitas Atau disebutnya aktivis mungkin Aktifis volunteer Atau apapun itu Itu sangat koheran sekali Sangat ada sambungannya sekali Dengan apa-apa saja Yang kita pelajari di kampus Makanya Kalau kawan-kawan yang memang suka Atau namanya Yang suka Kegiatan aktivis Kegiatan berdampak Bernilai Saya rasa cocok sekali Dengan administrasi publik Terlebih kita intervensi Masalah-masalah Kebijakan publik Dan lain-lain Kayak gitu Sangat berpengaruh ya Dan menurut saya itu Administrasi publik itu kan Luas sekali Luas Dan dengan kehidupan sehari-hari Itu kita jadi Tau Tapi ya Kita lanjut lagi lah Gak berapa kita lain kali Terima kasih nih Buat waktunya Kita ngobrol lagi Ngobrol panjang lah Siapa tau kita ada waktu Untuk bertemu di darat lagi Karena kan Ya kita ngobrol tuh Pasti gak akan ada habisnya Gak akan ada habisnya Semangat bener Ya udah Gitu aja paling ya Udah aku pulang lagi nih Bye-bye Bye-bye semuanya See you Bye-bye